selamat menikmati selamat menikmati jadi kejadian itu pada saat itu korban yang inisial N itu pulang dari pasar bersama kakek dan neneknya disertai dengan laku atas inisial S sampai di rumah korban menaik ke atas dan dicabuli oleh pelaku dan teriak ke kakek dan neneknya dan menceritakan kejadian tersebut hubungan pelaku dengan korbannya terbilang masih seperti apa? hubungan pelaku dengan korban itu masih saudara yaitu dari adik kakeknya adik kakek korban sendiri? ya adik kakek korban penangkapan terhadap pelaku seperti apa? koronologi penangkapan berdasarkan laporan dari orang tua korban di daerah Gunjati kita menerima laporan tersebut dan kita tindak lanjuti pada saat itu korban ada di rumah sehingga kita keamankan dan kita bawa ke unit PPA wariswa ke timur ancaman hukuman yang dikenakan terhadap kersangka? ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara minimal 5 tahun penjara dengan pasal yang disangkakan? pasal yang disangkakan yaitu pasal 81 ayat 1 dan 3 undang-undang perlindungan anak yang terhentul ada di tempat tangan saudani supaya tema yang saya enyambuci tadi saya